Pada jalur penerimaan peserta didik baru tingkat SMP tahun ajaran 2022-2023, untuk dasar seleksi dan pemeringkatan, jalur prestasi dibagi dua, yaitu akademik dan non-akademik. Pada jalur prestasi akademik, dasarnya dijelaskan dalam beberapa poin, di mana poin seleksi dan pemeringkatan dilakukan melalui seleksi, kelengkapan dan keabsahan isian data, dan file dokumen sesuai persyaratan umum dan khusus. Selain itu, terdapat nilai rapor, piagam atau sertifikat bidang akademik, domisili calon baik dalam atau luar kota batu berdasarkan kuota, dan juga waktu pendaftaran serta usia calon peserta didik. Pembobotan atau penilaian prestasi bidang akademik terbagi menjadi empat, yaitu untuk tingkat internasional dengan capaian prestasi atau juara 1, yaitu 12, untuk juara 2, yaitu 11, dan juara 3, yaitu 10. Sedangkan di tingkat kejuaraan nasional untuk capaian prestasi 1, yaitu 9, juara 2, yaitu 8, juara 3, yaitu 7, sedangkan provinsi untuk juara 1, yaitu 6, juara 2, yaitu 5, dan juara 3, yaitu 4. Dan tingkat kota atau kabupaten untuk juara 1, yaitu 3, juara 2, 2, dan juara 3, 1.